Jadi untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Republik Nagita di Rans Entertainment ini kita harus mengembangkan bukan hanya di entertain-nya aja. Jadi kemarin kita udah bikin roadmap buat sampai 2025. Jadi sampai setelah pemilu kita udah tahu Rans mau ngapain. Kamu percaya gak sih Rans itu sekarang value-nya sudah 3 triliun loh. Kalau dulu padahal Raffi tuh gak mau ngurusin sini sama sekali. Begitu udah bagus baru dia gitu. Apa sih? Aku mau syuting aja katanya. Aku mau syuting aja di TV lah. Ngapain aku mau syuting YouTube-YouTube gitu. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel-nya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Paranais Raffi Everywhere. Gimana? Enak gak jadi Raffi Ahmad? Dan sekarang enak gak jadi Nagita Slavina? Halo sayang. Hai, apa kabar? Baik. Kamu gimana rasanya di tahun 2022 ini? Apa yang sudah kamu capai dan apa yang belum kesampaian? Banyak lah yang belum kesampaian. Apa? Banyak hal gitu, banyak yang banyak kan karena terutama kayak kerjaan gitu, kayak beberapa proyek-proyek itu yang harus diundur-undur terus. Karena kan kemarin ya kebetulan di perusahaan kan juga pasti ada permasalahan dan gejolaknya sendiri juga gitu. Terus banyak yang harus dipospon dulu, beberapa proyek ya. Pengen disini nanti 2023 jalan semuanya insya Allah. Oke, punya anak-punya anak gak? Hah? Punya anak kayak di 2022 pengen. 2022 udah kemarin. Ya kemarin kan 2021. Oh iya lupa-lupa. Tapi kan akhir. 2023 pengen punya anak gak? Amin. Tapi pengen atau enggak? Ya pengen lah kalau dibilang mau punya anak lagi mah kepengen. Aku mah seneng punya anak banyak gitu. Oke, tapi? Tapi ya sedikasinya. Katanya kamu takut ngerusakin diet badan kamu yang udah langsung? Gak ada yang ngomong gitu. Katanya kamu ngomong? Aku gak ngomong gitu. Aku ngomong boleh gak aku ngurusin badan dulu? Aduh itu anak siapa tuh? Siapa tuh Ravatar? Iya lah. Aku maksudnya aku mau ngurusin badan dulu. Balik ke... Balik ke sebelum kayak waktu hamil Ravatar. Eh Raya Zahay. Berarti kamu tuh sekarang tuh gak mau... Gak berdoa. Pengen hamil. Bukan. Aku tuh lagi olahraga dulu. Kamu berdoa aja pengen langsing sekarang. Iya kan? Enggak. Tapi kalau dikasih sama Allah ya masa aku... Ya bersyukur lah. Oke, oke, oke. Tuh. Jadi itu yang udah seorang lagi terasakan di tahun 2022. Kalau di 2023 ini Rans. Kamu percaya gak sih? Rans itu sekarang value-nya sudah 3 triliun loh. Hebat. Kamu jangan suka berlebihan. Loh bukan berlebihan ini kan bener. Ya amin. Ya Alhamdulillah guys. Kita lagi mau menuju IPO. Rans itu bayangin dari... Amin. 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 Dari garasi doang. Dari garasi doang loh. Amin. Itu mah sebenarnya harusnya jangan disebut. Ya disebut dong. Ini kan valuasi tuh gak apa-apa sayang. Jangan. Value ini value. Bukan gak boleh. Disebut nanti bisa berkurang. Iya kan sekarang. Sekarang kan emang value-nya itu dengan hasil kerja keras nih. Gak apa-apa ini kan motivasi ya. Sebenarnya emang itu kan udah kemarin kan ada beberapa yang udah masuk ke kita. Emang dengan value seperti segitu sayang. Amin aja. Bayangin nih. Ini buat kalian semuanya ya. Jadi kita ini Rans itu dari cuma di garasi doang. Iya kan sayang? Iya. Cuma dari garasi doang. Cuma tiga orang. Sekarang udah hampir tiga triliun. Valuasinya bukan duitnya. Tapi maksudnya. Duitnya emang gak ada ya tiga triliun. Jangan ngomong gak ada. Ada untuk mengembang. Bukan sekarang gak ada. Valuasi itu beda. Nanti orang salah kapra. Maksudnya kita punya duit tiga T. Padahal itu kan hanya perhitungan. Belum akan ada. Gak ada duitnya belum akan ada segitu. Ini seru nih obrolan ini nih. Gak apa-apa. Jadi kan valuasinya. Sudah gak perlu digembur-gemburkan lagi. Lu bukan digembur-gemburkan. Ini kan sebuah pencapaian. Bener gak bro? Ini kan sebuah pencapaian. Iya. Jadi kita harus terus. Kan rencananya. Siapa yang gak pengen go to market. To public. Iya semuanya. Pokoknya yang terbaik aja lah. Iya tapi kan kita cerita bahwa. Iya. Motivasi bahwa. Kayak handmade. Ini kan rancis ini kayak handmade gitu loh. Tapi maksudnya bukan berarti gak IPO itu juga gak baik. Oh iya IPO. Itu semuanya ada. Iya. IPO gak IPO sih. Semuanya kan punya jalannya masing-masing. Cuman maksudnya. Kita ini menjadi. Salah satu. Rans itu menjadi perusahaan anak negeri. Bayangin ya perusahaan anak negeri. Sama kayak noise. Noise juga kita bangga. Ini kenapa Rans masuk di noise. Karena noise itu salah satu perusahaan audio. Anak negeri yang memang kita support. Jadi Rans sama noise itu sama-sama perusahaan anak negeri. Bedanya noise itu lebih di audionya. Rans itu lebih di. Apa aja lah maksudnya lebih ke lifestyle. Jadi lifestyle yang nyambung ke IP. Yang bisa jadi IP. IP-nya jadi bisa apa aja. Nah jadi buat teman-teman yang bisa pelajaran itu bahwa gak usah. Sekali itu zaman udah berubah. Apapun itu ya. Mau entertain. Mau bergeraknya. Kan kayak noise sama Rans ini kebetulan entertain. Atau mau yang jualan apapun itu. Sekarang pintar-pintar cari yang namanya advisor management. Ya kan sayang advisor management supaya bisa dikembangkan. Karena zaman sekarang itu nilai valuasi perusahaan itu bisa kita create. Jadi bukan ngejar. Ya bukan ngejar. Ya semuanya ngejar revenue. Ngejar profitabilitas. Betul. Tapi ada juga sekarang kan kayak begini kan. Siapa tahu. Kayak kalian ini kayak Rans sekarang. Kita lagi mengeker-ngeker perusahaan asing invest ke run. Invest ke noise. Kan udah begitu sekarang sayang. Amin. Jadi aku tuh ngasih motivasi. Bukan kita di flexing. Enggak kita ini justru ngasih tahu ke teman-teman itu. Nih kita aja yang memvaluasikan perusahaan kita. Kan bukan kita. Kita waktu itu ada tiga perusahaan besar. Yang akhirnya karena kita duty legend sama kita. Ibaratnya mereka mau shake. Mau bergabung sama kita. Kan mereka yang duty legend sama mereka yang menilai sendiri. Gitu loh Gak. Amin amin amin. Jadi untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Republik Nagita di Rans Entertainment ini. Kita harus mengembangkan bukan hanya di entertainnya aja. Jadi kemarin kita udah bikin roadmap buat sampai 2025. Jadi sampai setelah pemilu kita udah tahu Rans mau ngapain. Ya pasti ada suka dukanya. Apalagi sekarang ini PR-nya adalah Raffi Nagita Rafatar Rayanza harus nge-switch. Bahwa kayak Rans itu bukan Raffi Amatagita Slavina, bukan Rafatar, bukan Rayanza. Tapi sebuah company yang dinaungi oleh kita. Tapi produknya bisa berjalan tanpa kita gitu kan. Gitu sayang. Jadi ya sedang juga kita kenapa berkolaborasi sama Noice. Sama Noice. Terus kita invest ke Noice. Ada beberapa lagi yang kita invest-investin. Ya ada juga sampai ke hotel juga ada yang kita invest-investin. Amin. Kamu gak, dia gak mau buka. Iya kamu yang kerja sayang. Enggak sayang bukan kamu tuh kebanyakan. Sekarang kamu udah bagus kerjanya udah keren, udah semangat, udah semangat. Kalau dulu padahal Raffi tuh gak mau ngurusin sini sama sekali. Begitu udah bagus baru dia gitu. Apa sih? Jadi gini, aku mau syuting aja katanya. Iya emang. Aku mau syuting aja di TV lah. Ngapain dulu gue. Ngapain aku mau syuting YouTube-YouTube gitu. Ngapain lah. Udah itu kamu aja yang ngurus gitu dulu. Iya kan dulu. Tapi kan saat aku. Saat udah bagus baru. Bukan udah bagus. Saat aku ngeliat potensinya bagus. Aku kembangkan kamu cuma. Iya. Di rumah kan mau syuting aja sayang ayo gini. Gak aku mau syuting di rumah setiap hari. Iya sayang. Iya sayang bagus jadi berantem ya. Jadi ya gitu lah guys. Itu hiruk pikuknya sebuah Rans Entertainment. Kita 2023 kantor kita harus jadi nih sayang. Amin. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Di BSD. Amin. BSD lah. Amin. Jadi kantornya jauh. Iya. Kamu suka? Ya mau gimana lagi. Gini kenapa kita harus. Sebenarnya cukup kantor disini juga cukup. Tapi. As. Kedewasaan sebuah perusahaan itu. Ada satu tempat yang memang menjadi. Contohnya. Kejajakan. Kejag-jag gitu. Ngerti gak sih? Jak-jak. Bahasa Sunda itu. Sebuah corporate yang memang nanti nih. Kalau hayalan-hayalan aku kan. Kok ada. Kita udah ada investor di luar negeri. Kan gak mungkin kita undang di rumah. Gak mungkin kan kita undang dia di kantor. Nanti setiap divisinya ada. Meskipun ya disini juga. Masih bisa. Ada orang yang hari-hari sama kamu ya disini. Tapi kan kayak runs bola, runs basket, animasi, FMCG ini. Berarti sekarang nanti semuanya akan ada jam kantor ya? Ya kalau itu mah bukan. Gak kan kalau sekarang kan yang lain-lain tuh. Gak karena gak ada tempat. Jadi kan padahal mencora dong gimana. Gak nanti bakal ada ngantor mereka. Gak nanti semuanya gitu. Jam kantor itu disesuaikan dengan. Silahkan aja tim HRD dan tim ngobrol. Karena buat aku tuh waktu itu bukan masalah lu harus datang jam berapa pulang jam berapa. Yang paling penting lu selama satu hari itu bisa produktif gitu loh saya. Iya betul. Itu mah atur aja kan. Jaman sekarang ya tata cara untuk kantor itu tanda kutip banyak. Sekarang mana ada kantor yang kayak jaman dulu duduk. Enggak sekarang tuh kantor itu kayak tempat bermain. Rata-rata yang aku lihat perusahaan Google. Waktu itu kita datang juga ke perusahaan salah satu kantor tiketing. Terus yang kayak gitu-gitu kan udah. Aku aja datang ke kantor BUMN aja. Udah beda style-nya sekarang. Kita udah datang itu kayak bener-bener kantor-kantor luar negeri yang kayak Google-Google style gitu. Google-Google style. Emang iya tapi kita juga gak pengen punya gedung yang gimana sih. Karena buat kita ya secukupnya aja. Jadi tunggu 2023 kantor RANS. Noise kan kantornya udah bagus tuh. Kita juga aku ngerlihat si noise sayang. Noise keren kantornya. Bener gak? Tapi kalau ada dengan adek kantor kan keren kan. Itu kan punya kebanggaan juga untuk as a part-nya. Wih kantor gue disitu gitu. Meskipun sekarang bangga juga. Wih kantor gue di Andara gitu. Oke. Tapi kan ada tempat satu lagi gitu. Amin. Nah itu kan tadi RANS Entertainment. Kalau RANS Family gimana? Aerial Canada. Anil99 bangs likely. 역iesan banget.